selamat menikmati oke teman-teman ini aku lagi di warung dekat rumah karena mau beli beberapa bahan untuk masak pesenannya Pak Su yaitu pengen dibikinin jengkol sama tahu cabai garam katanya jadi aku beli jengkol tapi cuma seperempat aja terus nanti juga ngambil tahunya nah terus tadi aku ada lihat ini ya teman-teman brokoli tadinya pengen beli buat anak aku tapi pesenannya itu satu apa namanya satu biji brokolinya itu satu kepala 13 ribu masya Allah ya jadinya aku gak jadi beli deh karena mahal banget apalagi satu kepalanya itu kayak kecil gitu jadi yaudah deh beli sayuran yang lain aja gitu terus ini juga aku lagi pilih-pilih cabainya padahal cabainya emang lumayan masih seger-seger ini juga lumayan ya jadi satu ounce itu disini 8 ribu kalau di tempat teman-teman berapa nih aduh kayaknya kalau sekarang ya bawa uang 50 ribu itu kayak gak berasa gitu beli apa aja itu kayak ngepas banget ya tapi ya mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran rezekinya deh untuk membeli kebutuhan kita setiap hari terus disini juga aku lagi pilih-pilih tahunya ini ada 2 macam tahunya yang aku bawa ini yang harga 6 ribu terus yang tadi sebelahnya itu kalau gak salah yang harga 5 ribu aku beli yang 6 ribu aja nah lanjut ini jalan ke gang rumah aku ya teman-teman yang lewat belakang tuh depan rumahnya itu masih berantakan bekas kayu-kayu kayak gitu aku pengen mindahin tapi belum ada waktunya ya teman-teman harus nunggu pak suami libur karena kalau pak suami gak libur aku susah jaga anak sambil beresin luar itu pasti anak aku udah lari kemana-mana gitu jadi harus ada yang jagain anak aku dulu baru beresin bagian depan nah oke lanjut kita bongkar belanjaan aku ini aku beli jamur nanti pengennya aku bikin tepung gitu deh di tepung crispy kayak gitu ya teman-teman terus ada cabai nah tadi juga aku tuh beli ini ya beli bawang ternyata aku minta 3 ribu tuh cuman dapet 5 siung teman-teman 3 ribu 5 siung masya Allah ya gak apa-apa deh yang penting ada bumbunya jadi ngirit bumbu deh sekarang-sekarang gak usah terlalu loyal di bumbu yang penting kerasa aja deh si bawangnya terus aku juga beli pindang keret kalau kata senda mah ya gitu itu beli 2 harga satunya itu 5 ribu terus jengkol sama tahu tadi habis ini mau aku simpen dulu aja di dapur karena gak langsung aku ini ya gak langsung aku masak hari ini aku mau langsung siap-siap mau nganter anak aku ke lembang karena dia lagi demam terus demamnya itu malah minta main di bola udah malah minta main keluar yaudah dia aku bawa nah biasanya kalau anak-anak demam itu aku ajakin ke tempat yang dia mau terus pulang dari tempat itu langsung seger lagi gitu gak tau kenapa demamnya anak aku tuh kayak gitu kayaknya emang pengen main aja gitu nah itu barengan sama keponakan aku keponakan aku juga sama sama lemam demam tinggi terus mintanya kesini nih nah ini aku lagi nyoba pertama kali main mandi bolanya sama odong-odong disini ya di riabu sana lembang jadi kata adek aku lebih murah disini pas bayar sih sama aja harganya 20 ribu cuman ini udah dikasih sama kaus kakinya kalau di tempat aku biasa ngajak anak aku main di bola itu di pasar lembang kan itu kalau gak salah 20 ribu tapi untuk beli kaus kaki itu beli lagi ya teman-teman harus ngeluarin budget lagi itu juga kalau gak bawa kaus kaki dari rumah makanya harus beli tapi kalau bawa kaus kaki dari rumah ya gak perlu beli lagi gitu ya teman-teman kalau di pasar lembang kalau disini 20 ribu udah dikasih sama kaus kakinya jadi walaupun bawa kaus kaki sendiri tetap bisa pilih kaus kaki baru gitu ya teman-teman lumayan kan ya jadi punya koleksi kaus kaki oke ini kita lanjut aja sambil merhatiin anak aku yang main prosotan terus naik sana-sini biarin dia seneng main-main disini karena emang udah lama banget gak main kesini makanya mungkin dia nagih gitu ya pengen cepet-cepet main oke sambil nunggu anak aku selesai mainnya aku mau nyapa kalian semua halo medan halo cimahi halo subang halo juga papua halo juga dari daerah mana lagi ya ini jawa juga banyak ya pokoknya dari mana pun daerah kalian aku mau ucapin terima kasih banyak karena kalian selalu support aku nontonin video aku dari awal sampai akhir nah buat kalian yang baru mampir ke channel ini baru klik video aku aku ucapin selamat datang jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya klik juga tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya gitu ya teman-teman nah buat kalian yang udah support aku lama aku ngucapin terima kasih banyak juga kalian masih setia di channel aku oke ini dia keponakan aku teman-teman jadi kita bawa keponakan 2 terus anak aku 1 jadi 3 bocah nih ya yang suka main-main habis ini aku juga mau ngajakin teman-teman untuk beli cemilan buat anak aku jadi aku pengen nyetok beberapa cemilan karena anak aku tuh kalau gak di stok cemilan dia itu sering banget jajan ke warung deket rumah gitu dikit-dikit minta diantar ke warung dikit-dikit minta jajan ke warung gitu ya aduh lama-lama jebol juga ya dompetnya kadang-kadang aku sering ngalah ya sama jatah jajan kan anak aku punya jatah jajan sendiri aku juga punya jatah jajan sendiri nah semenjak gak pernah nyetok lagi cemilan jatah jajan aku kepake sama anak aku terus gitu jadi dia tuh pengennya jajan terus keluar jadi sekarang aku pengen nyetok lagi kayaknya udah lama banget ya gak nyetok cemilan kayak gini nah kalian bisa lihat ya ini aku beli cemilannya disini di snack serba 5.000 eh 5.000 2.500 tapi sekarang udah naik tuh bannernya aja udah diganti jadi snack serba 3.000 udah naik 500 rupiah semuanya serba naik sekarang tapi mudah-mudahan penghasilannya pun dinaikkan lagi gitu ya diperlancar lagi rejekinya nah aku udah mau mulai milih-milih dulu nih cemilan apa aja tapi ternyata anak aku juga lebih gesit milih-milihnya dia langsung masuk-masukin ke keranjang sendiri tanpa nanya dulu ke aku jadi emang dia udah punya makanan kesukaan sendiri jadi ngambil-ngambil sendiri untungnya aja sih harga cemilannya murah-murah ya 3.000 karena kalau aku lagi di daerah lain gitu biasanya harga cemilan itu di atas 5.000 gitu ya atau paling murah itu 5.000 disini masih ada yang 3.000 alhamdulillah banget jadi kita bisa milih macem-macem cemilan gitu kalau harganya murah kan nah terus ini juga aku beli ini 2 nih ini favorit aku sama anak aku pak suami juga suka nih yang kayak gini jadi gurih-gurih gimana gitu ya terus ini juga ada lidi-lidian kesukaannya pak su aku ambilin 1 aja gak usah banyak-banyak yang dibanyakin cemilan anak aku aja ini udah selesai kita lanjut bayar habis ini kita pulang deh gak usah belok kesana kemari lagi karena budgetnya udah mulai menipis oke teman-teman sampai jumpa di rumah ya nah ini udah di rumah kita langsung bongkar-bongkar aja beli apa tadi nah ini yang diambil anak aku pas pulang langsung dibongkar nah ini tinggal setengah lagi ya teman-teman dia kalau ininya gak diumpetin pasti satu bungkus habis sedalam sekali makan gitu ya kan gak baik juga apalagi ini tuh kayak jelly gitu kenyal-kenyal kayak gitu kalau dibiarin makan terlalu banyak takutnya gumoh gitu ya teman-teman terus ini juga aku beli yang pedes-pedes kayak jepong terus kerupuk pedas gitu kerupuk bantet yang pedas terus ini lidi-lidian buat pak su ada makroni terus ini juga ring snack ring gitu ya yang rasa keju pokoknya yang aku susun disini harganya semuanya sama 3 ribuan gitu ya terus ini juga ada apa namanya astor ya kalau gak salah astor yang putih itu yang ngambil anak aku terus juga yang ini nih kalau yang ini emang aku yang pilih tapi emang tadi udah dimakan sama anak aku sebungkus habis sendiri gitu ya emang kesukaannya anak aku juga terus disini juga ada apa ini astor yang coklatnya jadi astornya ada 2 rasa ya yang putih sama yang coklat oke ini aja sedikit dulu aja stok cemilannya karena budgetnya juga minim ya habis tadi belanja sayuran lanjut ini aku susun-susun di keranjang yang kemarin baru aku beli ya temen-temen pokoknya disini serba murah deh dari keranjangnya yang murah meriah makanannya juga murah meriah yang penting sih bisa dinikmati gitu ya disyukuri aja segini juga udah alhamdulillah banget ya karena banyak banget di luar sana untuk beli makanan aja susah kita udah bisa nyetok cemilan kayak gini udah syukur alhamdulillah ya temen-temen nah ini aku buka satu ya karena aku juga ternyata apa ya namanya ngiler lihat anak aku dari tadi ngemilin ini habis setengah bungkus sendiri masya Allah ya nah ini aku cobain ya temen-temen tuh padahal kayak yang menggiurkan gitu ya warnanya oke deh ini enak juga ternyata pentesan anak aku terus-terusan ngemil gitu ya jadi gak terlalu manis terus ada asem-asemnya dikit gitu ya seger deh pokoknya oke ini langsung aku simpen aja ke tempatnya kalau disimpen disini udah pasti habis dalam sehari oke temen-temen jadi sampai disini video aku semoga kalian gak kapok-kapok gak bosen nih nonton video-video aku selanjutnya ya temen-temen terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir aku pamit sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati